selamat menikmati tanggal 5 Desember kita kembali menyerahkan bantuan untuk anak yatim Dayah Ruhul Mudi yang hari ini berjumlah 29.021.000 dan beras Alhamdulillah ada sekitar 22 sak dari kami selaku perwakilan dari para donatur sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh donatur yang sudah mengumpulkan bantuan ini dan hari ini setelah resmi semua bantuan ini saya serahkan langsung kepada Abiyah terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ruhul Mudi yang bertempat di Jinib untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang pertama bersyukur kepada Allah di atas limpahan rahmatnya kembali pada hari ini saya, kami di sini atas nama perwakilan peduli santri yatim piatu fakir miskin yang ada di Ruhul Mudi yang jumlah anak ini sekarang yang kita tampung di dapur umum lebih kurang 125 orang sekian maka dengan adanya bantuan ini dengan adanya infak ini saya atas sama pribadi sangat-sangat berterima kasih karena menurut laporan daripada yang menangani dapur umum beras dalam sehari rata-rata untuk kebutuhan anak ini tiga sak karena jumlahnya sudah ratusan dan dalam beberapa bulan yang lewat saya menyarankan kepada yang menangani dapur umum untuk membuat rincian yang rinciannya semacam ini sebagai untuk pedoman bagi rekan sahabat bukan untuk mengaudit tetapi ada orang yang datang ke sini untuk meminta pengalaman meminta pengalaman seberapa sebenarnya biaya yang habis yang kita habiskan di dapur umum maka dalam hal ini saya meminta sama yang menangani dapur umum untuk dibuat rincian harian kalau seandainya ikan yang tidak terlalu mahal maka terkadang-kadang bebannya biayanya lumayan murah dalam perbulannya untuk biaya makan berkisar tujuh juta ataupun delapan juta kalau seandainya ayah-ayah kita yang pelaut ataupun abang-abang kita yang ada kegiatan untuk menangkap ikan para nelayan kalau mudah rezeki biasanya ada yang mensedekahkan ikan tetapi untuk bulan ini lumayan besar karena ikannya mahal jadi saya berterima kasih untuk semua para donatur yang telah menginfakkan hartanya semoga barakah dunia wal akhirat dan pada hari ini saya didampingi oleh Bapak Amsal dari Dandim Birun dan juga Tunku Rijal Arun dan juga ada Tunku Mawardi dan ada Tunku M. Isa yang besar biayanya adalah jajan untuk jajan sebagaimana yang telah kita beritakan kita sepakat memberikan untuk anak-anak ini untuk seorang santri perharinya 10 ribu jadi dalam sehari untuk uang jajannya 1 juta ada 200 terkadang-kadang lebih karena ada anak-anak yang membutuhkan lebih misalnya untuk beli sandal untuk beli peci dan lain sebagainya untuk beras 3 sak terus ikan untuk biaya dapur lebih kurang 500 ribu ataupun kurang ataupun lebih tergantung keadaan kondisi yang sudah baku adalah biaya jajan biasanya jajan kita suruh ambil di kantin dengan batasan 10 ribu 9 ribu perak untuk jajan mereka dan seribu perak untuk uang infak santri yang ada di Rauhul Mudi berarti perkiraan dana di saat kita rincikan berkisar 50 juta lebih per bulan maka untuk bulan ini ada 29 juta berarti 20 juta lagi itu kita doakan sama Allah semoga kita jangan terhutang dimana ada para orang-orang yang dermawan biasanya memang tidak terhutang walaupun saya berhutang tak lama itu hutang selesai tetapi kalau seandainya anak ini banyak membutuhkan biaya kadang-kadang ada yang kita beli baju kadang-kadang ada yang kita beli kain sarungnya maka mencapai 55 juta untuk satu bulan itu masih sangat-sangat wajar dan sangat minim kalau kita mengingat faedah nanti di saat mereka sudah besar mereka bisa berbagi ilmu dan kita yang telah memberikan harta sedikit tak banyak cuma sedikit insyaallah itu akan sangat bermanfaat bagi kita baik di dunia dan di akhirat karena kita telah berinfak di jalan Allah mereka dalam pengakuan Rasulullah adalah para mujahidin fisa bilillah artinya orang yang mengkaji ilmu agama untuk menyelamatkan agama Allah maka dalam hal ini saya berterima kasih kepada segenap para donatur baik yang ada di Aceh ataupun di luar Aceh baik yang ada yang ada di manca negara kepada rekan sahabat bersemangatlah semoga dengan infak yang kita berikan untuk para yatim fakir miskin yang ada di sini yatim piatu fakir miskin yang ada di sini kita dimudahkan segala urusan oleh Allah yang dalam keadaan sakit semoga cepat-cepatnya diberikan kesembuhan oleh Allah yang dalam keadaan terjepit kehidupan semoga dengan infak ini akan Allah ta'ala mudahkan segala urusan akan kembali diberikan keluasan bagi umat Nabi Muhammad dimanapun berada yang dalam kesusahan semoga segera digantikan dengan kesenangan yang di dalam keadaan kemudaratan semoga Allah limpahkan manfaat yang luar biasa kepada siapapun baik yang telah berinfak ataupun yang tidak berinfak kita selama ini selalu saja digundahkan dengan keadaan ada enggak ada yang jelas pandemi itu telah membawai kepada kemudaratan yang umum umum bala katanya bagi semua umat manusia yang ada di dunia tetapi insyaAllah yang sakit kalau enggak ada obat yang lain maka ada istilahnya bahkan itu adalah syariat tadawi bisadakah kalau kamu sudah tidak sembuh-sembuh dengan berobat dengan bermacam obat masih ada obat yang akan sangat mujarab iaitu tadawi bisadakah berinfaklah bersedekahlah insyaAllah penyakitmu akan sembuh dan itu sudah banyak fakta kejadian yang telah kita lihat maka sekali lagi kalau seandainya ada pertanyaan seberapa banyak biaya yang kita habiskan untuk biaya yang paling besar adalah biaya jajan kenapa kita berikan jajan kalau seandainya ada yang bertanya kayak gitu wajar kita berikan jajan karena anak yatim ataupun anak fakir miskin yang enggak punya uang di saat anak ini tidak ada jajan takut-takutnya bang dia akan ambil punya orang karena disini bukan yatim semuanya ada anak-anak yang masih punya orang tua mereka punya jajan sehingga jangan timbul kesenjangan kita memaksakan diri untuk mencari uang jajan bagi mereka supaya mereka lebih nyaman supaya mereka lebih tentram dalam mencari ilmu agama jangan sampai anak ini melihat orang lain punya jajan dia enggak punya jajan kita takutkan akan terjadi hal yang tidak kita inginkan artinya anak itu akan mencuri uang orang makanya bukan dalam istilah kita memanjakan kita menginfakkan harta untuk kepentingan orang yang belajar untuk kepentingan orang yang menuntut ilmu agama berarti kita telah berinfak di jalan Allah termasuk kita berikan kepada orang yang menuntut ilmu agama kalau seandainya kita hitung jumlah mereka ratusan untuk seorang 10 ribu maka dalam sehari paling kurang 1 juta 30 hari dalam sebulan berarti uang jajan tetap 30 juta untuk hari jumlah kita tambah karena kadang-kadang anak ini ada yang tinggi kegede jangan sampai anak itu melihat makanan mereka tidak punya uang makanya saya tambah kadang 5 ribu 15 ribu ataupun saya tambah 10 ribu menurut keadaan khas untuk biaya makannya kadang-kadang kalau seandainya apa itu ikannya mahal maka mencapai 9 jutaan dalam sebulan ataupun 10 juta dan itu belum termasuk uang bulanan mereka uang bulanan mereka biasanya dalam satu bulan per santri bukan 20 ribu lagi karena biaya listrik mahal makanya kebiasaan orang ini minta yang menangani tentang bidang uang bulanan biasanya orang ini minta sama saya untuk uang bulanan anak-anak fakir miskin ini 3 jutaan itu belum kebutuhan sabun dan lain sebagainya maka saya atas sama pribadi sangat bersyukur sangat berterima kasih kepada para penyumbang para peimfa semoga dimudahkan segala urusan dunia walakhirat dan disampaikan ini fahala bagi segala orang tua kita yang telah duluan meninggalkan kita semoga rahmat ini akan tersampaikan bagi orang tua kita yang telah duluan pulang menghadap Allah dan semoga ini rahmat akan tersampaikan bagi semua umat Nabi Muhammad ini fahala sampai kepada semua umat Nabi Muhammad dimanapun berada dan nanti di hari kiamat kita akan dipertemukan oleh Allah dengan baginda Muhammad di saat kita sudah saling membela batu membantu kita rasa peduli lebih-lebih kepada para penuntut ilmu agama sekali lagi kalau seandainya ada teman-teman yang menanyakan ataupun ingin melihat rincian ini baru 2-3 bulan kita buat rincian yang selebihnya kenapa saya tidak membuat rincian takut-takut datang rasa kemalasan di saat kita melihat uang angka 50 juta takut-takut ada terasa karena yang biasanya tidak cukup itu saya yang tanggung artinya saya akan bermusyawarah dengan para teman-teman para karabat sahabat yang telah siap pasang badan kalau seandainya yang tidak cukup tolong telepon saya maka kepada siapapun yang telah membantu ini dalam hal pergerakan mencari ilmu agama anak-anak di sini saya dan kami segenap dewan guru dan keluarga besar rohul mudi al-an-dia mengucapkan banyak terima kasih semua kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada siapa-siapa yang telah berinfak beras baik uang dan beras dan juga pikiran dan tenaga semoga Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita karena ini termasuk dalam kebaikan sekali lagi kepada perwakilan daripada Dandim Birun dan juga para guru-guru yang telah mendukung pergerakan ini kami mengucap banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih